Intro Pemberantasan premanisme dilakukan secara serentak di seluruh pasar tradisional dan di setiap perempatan jalan yang ada di wilayah hukum Polres Batubara. Raja preman dipimpin langsung oleh Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis menyisiri di pasar pagi tak tanggung-tanggung. Ratusan preman yang mayoritas memiliki tato meliliti badan hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang petugas kepolisian. Menurut salah seorang pedagang sayur burung manurung, para pedagang sayur yang berjualan di emperan pasar pagi sangat resah dengan adanya pengutipan yang dilakukan oleh preman dengan modus uang lapak dan uang keamanan. Para preman terkesan memaksa harus memberi upeti secepatnya sebelum matahari terbit. Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengatakan, rajia premanisme yang dilakukan secara serentak di lokasi pasar pagi tradisional dan lokasi pabrik, petugas berhasil mengamankan 104 orang. Empat orang di antaranya wanita. Mereka melakukan pungli setiap hari. Siapa saja yang melakukan transaksi di lokasi pasar pagi akan diminta bayaran. Seluruhnya akan diperiksa dan apabila ada laporan pemaksaan dari masyarakat, akan diproses sampai ke pengadilan. Dan yang lainnya diberi arahan dan bimbingan. Para pelaku pungli recehan diperbolehkan pulang dengan syarat tidak mengulangi perbuatannya. Jika mengatasnamakan juru parkir, harus resmi dan memiliki surat tugas. Dari tangan pelaku pemelakan yang dilakukan para preman, polisi berhasil mengamankan uang receh pecahan Rp 2.000 dan Rp 5.000 dalam jumlah hampir mencapai jutaan rupiah dan satu buah senjata tajam berupa pisau dari tangan pelaku. Ini hari tadi pagi, kami jajaran Polres Batubara bersama dengan POSEC jajaran melakukan kegiatan operasi premanisme di seluruh jajaran Polres Batubara, khususnya di tempat-tempat pasar-pasar pagi. Pasar pagi yang ada di Urebatubara, ada di Tanju Tiram, di Indrapura, kemudian di Rp 50, kemudian di Ring Road, di Nalum, dan tempat-tempat lainnya, khususnya di pasar-pasar pagi. Karena pasar pagi ini, kita tahu bersama pedang-pedang di sana, pedang-pedang kecil, yang mana mereka hanya berjualan sayur, tapi dipungli, walaupun hanya Rp 5.000-Rp 2.000, tapi pagi mereka sangat terasa. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Terima kasih telah menonton!